Hai guys, selamat datang di youtube channel aku, Mimmy Rara Oke, hari ini aku mau ngasih tutorial edit foto ala Nabila Zerus yang udah kalian tanyain di instagram aku Jadi aku ngedit ini pake versi aku ya, karena aku gak bisa gambar, jadinya ya kayak gini tutorialnya Oh iya, selamat menonton ya Dan jangan lupa like-nya dulu, subscribe, dan juga komen Happy watching! Nah guys, jadi aku terinfirasi dari Kak Nabila Zerus Jadi ini foto-fotonya Bagus kan? Nah dia tuh menginspirasi banyak orang banget menurut aku Hebat banget dia yang ngedit sendiri, gak menggambar sendiri dia Luar biasa Oke, dan ini hasil editanku, jauh banget ya Oke langsung aja ya, kita mulai ke tutorialnya tutorial yang pertama itu, kalian masuk ke browser, nah jadi aku dapetin secret dari google Jadi kalian mau apa? Misalnya ya aku mau nyari burung Burung, nah di akhir kalimat ini dikasih TNG Jadi kalian kalau misalnya recover, cari TNG Nah terus seperti ini, nah Nah ini guys, ini banyak kan pilihan burung, kita cari yang kartun Nah ini kartun yang aku masukin di Ada kok di salah satu foto aku di instagram ada yang pakai burung-burung kayak gini Nah kayak gitu jadi caranya guys Nah kali ini, oh tadi kan udah download ya Karena langsung aja kita mulai, nah aplikasi yang kita butuhin itu Lightroom sama Pixel Light Nah kalau Afterlight ini, ini option sih ya Maka boleh, gak pakai digumpulkan Nah jadi kita pakai yang pertama itu ke Pixel Light Kalian bisa download ini di App Store atau di Play Store juga gratis kok guys Nah langsung kita beli yang nomor 2 dari kanan Kita pilih From Gallery Oke kita cari fotonya tadi Mau pakai foto yang mana Nah aku pakai yang ini ya Aku ambil ini di Pinterest Nah kemudian udah kayak gini Ini tinggal nambah-nambahin stikernya Nah From Gallery juga Tanda plus di atas Cikit accept Edit photo Nah Ini kalau kita tambahin guys Mau yang mana gitu Kayaknya ini bagus Nah aku kecilin Nah aku taruh situ Terus kita tambah lagi ya Aku tambahin yang ini Nah jadinya kayak gini guys Lalu kita tambah lagi Kayaknya kurang ya Kurang rame Aku mau nambahin Hmm Coba ini Nah ini kayak yang bagus Nah kalau kalian mau mengkopi ya Ini gampang banget Kalian tekan gambarnya Terus kalian tekan Apa gambar pensil di atas ini Di pojok Kalian tekan yang ini nih Kotak ada dua nih Nah tuh kan Otomatis Dia size-nya juga Copy Ini kayak udah bagus ya guys ya Oke kalau udah kita save Save as image Save to gallery Berkasih kedua Kita masuk ke like room sisi Ini download di playstore Di upstore juga Ini gratis kok Kita tambahin foto yang tadi Nah ini tadi kan Saat Nah ini udah masuk Kita edit Nah udah kayak gini guys Tampilannya Terus kita Mainin di like Like ini tuh Nah Aku ambil tiga-tiga Kontrasnya Tujuh empat Tujuh lima Aku ambil ininya Lapan lima Seidonya Lapan lima Wadsnya Tujuh satu Blacknya lima lima Nah udah gitu Kita berlari ke Temperatur Temperaturnya Aku ambil Sembilan Rebrace Nya Bubble saja Akhirnya tujuh aja Nah disini yang paling penting ya Kalian harus tekan yang ujung Pojok atas ini Mix Nah disini kalian bisa Kayak ngerangin warnanya Di lebih gelap Atau lebih terang Kayak gitu Nah ini karena ada warna merah Kita 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 Kan orangnya tuh serban lut Jadi aku pakai yang lut Terus kita Ke yang satu Yang kira-kira ada warnanya Kita ubah We're looking at Terus kembali aja hijau buat daun Nah karena warna biru ungu sangat pinggan enggak ada di sini jadi udah kita tuh itu tekan down kita ke sampingnya lagi clarity clarity nya ini aku ambil 31 ya terus dihasilkan kembali sebelas terus salping salpingnya 16 noise radio c-nya 30 udah deh jadi guys jadinya kayak gini kalau versi aku kita ke afterlife turk ini jadi foto yang tadi ya teus nah ini cuma aku buat nambah ini dong nih kalian tekan yang nomor tiga dari kanan ngelih Dusty Dusty gue nggak kelihatan sih guys tuh kayak dia tuh ngambil efek-efek jadul gitu loh nah pokoknya kayak gitu deh guys nah tuh kelihatan kan tuh jadi fotonya tuh kayak ada bintik-bintik jadul gitu aku tambahin yang ini aja udah dan gallery after before after after nah kayak gini hasilnya nah ini jadi udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian kan kalau versi aku kayak gimana oke guys jadi ini tadi tutorial edit yang udah aku praktekin hasilnya seperti ini tapi setiap foto itu beda-beda ya tentang kecerahannya menggelap terangnya jadi hasilnya foto itu pasti nggak sama nah jadi ini ya untuk foto yang ini ya ukurannya segitu itu pinter-pinter kalian sih mainin tonenya kayak gimana oke sekian dulu ya tutorial dari aku semoga bermanfaat dan juga thanks to Kak Nabila Zirus yang udah ngenalin kita semua dengan sama efek-efek yang luar biasa ini dan love you bye bye semua terima kasih yang udah nonton tiba-tiba 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 Terima kasih.